Halo semuanya, apakah ada dari teman-teman yang sampai saat ini masih belum bisa tidur, mengalami masalah susah tidur? Susah tidur itu suatu hal yang sangat tidak mengenakan teman-teman karena mengganggu aktivitas dan kita jadi kepikiran, jadi badan jadi cepat capek dan banyak hal lainnya. Nah teman-teman, saya akan sharing di sini bagaimana cara mengatasi susah tidur supaya teman-teman bisa cepat tidur. Mau tahu tips dan triknya? Saksikan terus video ini sampai habis. Teman-teman, ketika kita mengalami susah tidur, pastinya yang terjadi itu adalah kita sering takut tidak bisa tidur lagi. Sering takut tidak bisa tidur karena dipicu oleh suatu peristiwa di masa lalu di mana kita pernah tidak bisa tidur. Entah satu hari, entah dua hari, entah seminggu, entah berapa bulan. Dan itu membuat kita hari ini, di masa sekarang ini, merasa takut kalau tidak bisa tidur seperti yang kemarin-kemarin. Nah ini membuat kita semakin tidak percaya diri, membuat kita semakin khawatir ketika mau tidur, terutama menjelang malam. Kita semakin, aduh bisa tidur nggak ya? Bisa tidur nggak ya? Seperti itu. Nah inilah yang menjadi masalah utama dan juga biasanya ketika orang sudah tidur, biasanya yang terjadi adalah pikirannya itu bekerja. Pikirannya itu aktif banget, badannya sih sudah relax, sudah rasa capek banget. Tapi pikirannya masih jualan, masih mikir yang enggak-enggak, seperti itu. Ataupun kalau misalnya tertidur pun tidak tertidur yang dalam. Tertidurnya itu masih kayak banyak mimpi-mimpi yang nggak enak banget, seperti itu. Nah itu yang misalnya dikeluhkan oleh orang-orang yang mengalami susah tidur. Dan juga saya banyak tangani di tempat saya, di klinik saya, klinik Hinoterapi. Oke, nah sekarang bagaimana cara untuk mengatasi itu? Yang pertama teman-teman adalah, izinkan apapun terjadilah malam itu ketika Anda tidur. Apapun terjadi, izinkan terjadi. Orang tidur itu tidak dipaksa. Orang tidur itu tidak ada ketakutan mau tidur. Orang itu ya tidur aja. Nah, begitu teman-teman sudah mulai merasa takut kalau nanti nggak bisa tidur, atau terlalu ingin bisa tidur, maka itu sudah salah. Karena itu membuat jadi Anda tegang. Ketika tidur kita perlu relax, tapi ketika Anda punya sangat kuat keinginan untuk tidur, justru itu tidak membantu. Jadi izinkan untuk Anda untuk pasrah dan latihan adalah, tidur tidak tidur aku terima semuanya. Dan apapun hasilnya dari entah tidur entah tidak, aku izinkan, aku tetap percaya bahwa semuanya baik untuk saya. Itu mindset-nya yang perlu Anda latih. Kedua, kalau Anda susah tidur adalah dengan cara Anda bacalah buku-buku fiksi. Bukan koran bisnis, bukan majalah bisnis, tapi adalah fiksi, cerita. Ya, novel seperti itu. Tapi juga jangan cerita yang menegangkan. Horror, kayak gitu ya. Jangan. Jangan sesuatu yang menegangkan, tapi carilah bacaan-bacaan fiksi yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita tidak mau melogikakan sesuatu lagi. Jangan ketika tidur, kita mau main-main logika lagi. Logikanya adalah, kemarin tidak saya tidur. Apalagi malam ini saya durur tidak ya? Itu kan logika terus. Kita selalu mikirnya, ada sederhana seperti kemarin, gimana ya? Itu kan seperti kemarin, sudah tidak saya tidur. Pasti kita sudah tidur lagi. Kita sudah terus bermain dengan seperti itu, sudah cukup lah seperti itu. Jadi kita mulai untuk meriliskan diri kita dengan cara membaca cerita-cerita fiksi. Ya, itu akan sangat membantu sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah, tadi kan saya bilang, kalau kita susah tidur, kita tuh sering banyak pikiran-pikiran yang datang. Pikiran itu masuk kemana-mana terus aja. Nah, masalahnya adalah, kalau pikiran-pikiran itu hanya ada di sini, di otak terus menerus, dan tidak terkeluarkan, dan tidak keluar, itu akan semakin membuat kita jadi enggak nyaman. Jadi yang perlu bisa Anda lakukan adalah, Anda siapkan satu kertas, dan kemudian Anda tulis aja semua, apa yang Anda pikirkan. Ya, energi dalam otak pikiran Anda, itu perlu dilepaskan, dengan cara Anda menulis semuanya. Saya enggak yakin saya tidur hari ini, karena tadi siang enggak saya tidur, saya coba tadi siang enggak saya tidur. Tadi saya mikir juga hari ini begini-begini, kepalaku itu rasanya berat banget. Dan sebagainya, semua keluhan, semua unek-unek, atau semua pemikiran yang muncul di pikiran, Anda tulis semuanya. Begitu Anda tulis semuanya, itu adalah pelepasan sebenarnya. Pelepasan dari semua yang ada di benak Anda, di pikiran Anda, seperti itu. Dan itu akan membantu Anda untuk jauh lebih relax, dan itu bisa membantu Anda untuk bisa tidur. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. salam sembuh, salam sehat, salam tajam. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.